halo halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di bekas Tobi channel membahas seputaran ciri-ciri sepatu original dan perbandingan dengan sepatu yang fake atau kawai khusus di sepatu bekas atau second namun bisa juga dipraktikan di sepatu yang baru Oke teman-teman di konten kali ini saya akan membahas sepatu dari brand new balance dan untuk tipenya adalah sepatu new balance dengan nomor kode style atau nomor model sepatunya m992gr atau bisa disebut juga ini sepatu new balance 992 biasanya kebanyakan kalau yang Uri itu made in di USA teman-teman saya akan tampilkan contoh tag dan sepatunya di layar video di sebelah sini teman-teman bisa perhatikan dan untuk nomor kode upc ini terdapat atau terletak di bawah persis nomor model sepatu atau nomor style sepatunya m992gr teman-teman bisa coba dicek untuk menambah pengalaman ilmu teman-teman terkait melakukan pengecekan nomor kode upc dan di sepatu new balance ada nomor kode upc teman-teman jadi jangan salah bukan hanya di sepatu Nike dan untuk contoh tag dan sepatu ini ini fake teman-teman atau KW dan contoh foto ini saya ambil dari media sosial Instagram dari salah satu store yang menjual sepatu bekas Oke teman-teman untuk di konten kali ini saya tidak membahas ini ya nomor kode upc ya teman-teman bisa cek sendiri namun disini saya akan membahas perbedaan dari segi desain di sepatu yang fake ini dengan sepatu yang urinya dan apa bedanya Oke teman-teman langsung saja saya akan tampilkan contoh sepatu yang fake ini dengan sepatu yang urinya di layar video teman-teman perhatikan dan dengarkan penjelasan dari saya Oke teman-teman ini dia sepatu new balance 992 untuk contoh-contoh foto yang fake letaknya di sebelah kiri bawah dan yang foto original di sebelah kanan atas di kedua foto ini atau di kedua contoh foto ini sudah saya tandai juga dengan masing-masing di kedua sepatu ada tanda dua lingkaran dan dua tanda panda berwarna merah dan ini adesan-desain atau titik-titik desain antara sepatu yang fake dan bedanya dengan yang originalnya yang pertama yang harus teman-teman ketahui untuk perbedaan desainnya adalah teman-teman lihat logo n yang sudah saya lingkari juga sudah saya berikan tanda lingkaran di kedua sepatu ini tepat di logo n-nya teman-teman bisa perhatikan bedanya logo n dan ini ya di sepatu yang original dan di sepatu yang fake untuk di sepatu yang original di sini terlihat beda warna di huruf n-nya atau di logo n di bagian panel samping di sepatu ini untuk yang ori di sepatu yang ori dia warna greennya tidak terlalu drag teman-teman atau tim bisa dibilang bukan bukan bisa dibilang lagi namun tidak drag ini warna greennya slow teman-teman biasa sedangkan di sepatu yang fake logo n-nya ini ini dark grey atau warna babu gelap teman-teman dengan dilapisin alis warna putih di huruf n-nya ini yang pertama yang kemudian yang kedua teman-teman perhatikan tanda lingkaran di bagian panel di belakang teman-teman tepatnya di samping ya dekat heel counter bagian samping ini terdapat nomor kode sepatunya ya atau bisa disebut ini tipe sepatunya 992 dan teman-teman bisa bedakan dengan dengan sepatu yang fake sesuai dengan yang sudah saya lingkari juga di bagian panel samping belakang dekat heel counter atau tumit disini juga ada logo tipe sepatu 992 yang harus teman-teman ketahui yaitu desainnya juga disini berbeda warnanya warnanya juga berbeda di sepatu yang fake dia menggunakan warna dark grey sedangkan yang di sepatu original dia menggunakan warna grey lebih biasa atau abu-abu biasa ya abu-abu rokok gitu warnanya kemudian teman-teman bisa perhatikan berikutnya di panah warna merah di bagian belakang sekali terlebih dahulu yaitu letaknya panahnya ini berada pada desain yang seperti air ya atau bus atau seperti air logo seperti di airmax gitu dia mah seperti transparan dari bahan sintetik ya seperti ada gelombongan udara dalamnya yang harus teman-teman perhatikan dan bedanya ini dengan yang fake dan yang original di sepatu yang original ini motifnya ada motif garis-garisnya ada empat garis-garis sedangkan di sepatu yang fake di sepatu yang fake ini dia tidak terlalu jelas dan warnanya juga menggunakan warna dark grey teman-teman ini bedanya kemudian yang terakhir panah di sepatu yang fake yang paling bawah ya dan kalau di sepatu yang original ini panah yang di depannya daripada panah yang di belakang teman-teman bisa perhatikan arah tanda panahnya ini di bagian midsole belakang karena disini di midsole untuk di keseluruhan ada dua jenis warna dan bahan yang berbeda teman-teman disini warnanya yang teman-teman harus ketahui desain perbedaan warna di sepatu yang fake ini dia seperti menggunakan warna hijau army teman-teman atau hijau lumut ya sedikit lebih mudahan tapi tidak terlalu tua sedangkan di sepatu yang yang original dia menggunakan seperti warna krim namun warna krimnya agak tua and dikit teman-teman Hai kayak warna-warna karamel gitu dan ini bedanya dan tambahan dari saya untuk ini ya sepatu new Baron 992 ini made in WSE beda antara sepatu yang fake dan yang original teman-teman bisa perhatikan ya warna dasarnya berbeda untuk yang original dia menggunakan warna grey seperti warna gray lah bisa disebut begitu namun agak sedikit lebih mudah teman-teman sedangkan yang fake dia menggunakan warna abu-abunya lebih tua dan jelas kelihatan perbedaan warna dasarnya teman-teman di kedua sepatu ini antara sepatu yang fake dan sepatu yang original dari sepatu new balance 992 ini demikian Hai Oke teman-teman itu tadi ya perbedaan desain jadi ada beberapa titik-titik desain perbedaan dari sepatu yang fake dan yang uri dari sepatu new balance 992 ini jadi sepatu ini ah pada dasarnya made in USA teman-teman yang urinya namun eh bukan berarti tidak ada yang fake ya ini banyak sekali yang fake dan harga barunya juga itu tidak murah teman-teman jadi kalau teman-teman lihat sepatu-sepatu ini sepatu new balance tipe 992 ini di store-store yang menjual sepatu bekas atau second dengan harga yang sangat murah teman-teman boleh cek terlebih dahulu dari desainnya dan teks sepatunya karena tidak mungkin harganya murah ini agak lumayan mahal sih barunya jadi begitu selanjutnya ya akan saya tampilkan di layar video ini desain yang terakhir di bagian heel counter juga penutup pembahasan di video kali ini terkait beda sepatu new balance 992 ini khusus di bagian belakangnya atau desain heel counter teman-teman perhatikan kembali contoh foto dari kedua sepatu yang fake dan yang uri di di layar video dan dengarkan penjelasan berikutnya dari saya Oke teman-teman ini dia contoh desain tumit belakang atau heel counter contoh foto yang uri di sebelah kiri dan contoh foto yang fake di sebelah kanan sudah saya berikan tanda lingkaran di masing-masing kedua contoh sepatu ini yang pertama yang harus teman-teman perhatikan selain perbedaan warna yang terlihat jelas ya di sini teman-teman teman-teman lihat pertama lingkaran bagian atas di tumit sepatu ini yaitu desain pola tumit yang ada ada tulisan USA sampai dengan ke atas untuk yang original teman-teman bisa perhatikan ya untuk pola yang besarnya terlebih dahulu yang terbuat dari ini bahan ini ya letter pick sweet atau sweet ini bahannya kalau saya kalau saya tidak salah terbuat dari bahan pick sweet namanya atau ada bahan sweetnya ada unsur kulit babinya yang harus teman-teman lihat desain pola bagian tumitnya bahan sweetnya yang original ini lebih sempurna bentuk desainnya lebih lonjong dia teman-teman sedangkan yang fake untuk desain bahan yang terbuat dari bahan sweet ini pick letter pick sweet desainnya ini tidak terlalu lonjong bahkan sedikit lebih lebar untuk desain pola bagian atas kemudian teman-teman bisa lihat pola yang terdapat tulisan ataupun USA nya ya di sepatu yang fake ya untuk bolongan bolongannya ini desain bolongannya ini dia sempurna lonjongnya namun di sepatu yang original desainnya ini seperti membentuk huruf D jadi bagian bawahnya dia lurus bagian atasnya dia melengkung jadi hampir membentuk hampir serupa seperti huruf D desainnya ini bedanya antara antara sepatu yang ori dan di sepatu yang fake ya desain bagian keranya kemudian teman-teman bisa lihat lingkaran yang kedua yang berada tepat di bagian bawah midsole tempat di bagian midsole ini seperti ini ya sistem air yang terdapat di sepatu neck airmax di terbuat bahannya dari bahan sintetik jadi bedanya disini bahannya ini warnanya berbeda teman-teman yang yang ini ya yang fake dia seperti ada unsur warna abu-abu atau biru ya agak-agak seperti ada warna grey black nya namun kelihatannya pun dari disini dari contoh foto ini seperti ada warna abu-abunya sementara atau atau warna biru maksud saya warna biru dan ada seperti warna dark grey nya sementara di sepatu yang original dia ini warnanya yang warna ada sistem airnya yang terdapat di midsole jadi sepatu yang orinya ini seperti warna krim namun warna krimnya agak tua atau seperti warna karamel ya seperti itu jadi ini perbedaannya teman-teman jelas berbeda dari segi warna dan desainnya demikian Oke teman-teman itu tadi perbedaan antara sepatu yang yang original dan yang fake sepatu new balance tipe 992 made in USA temen-temen mudah-mudahan teman-teman dapat memahami dari apa yang sudah saya jelaskan terkait perbedaan antara sepatu yang ori dan yang fake dari sepatu new balance tipe 992 made in USA ini dan teman-teman khususnya ya pecinta-pecinta sepatu new balance atau teman-teman yang pingin beli sepatu new balance bekas pastikan dulu ah perbedaan warna patokannya itu tetap dari nomor model sepatunya atau nomor style sepatunya atau bisa disebut juga nomor SKU sepatunya teman-teman kalau ada berbeda warna enggak perlu teman-teman lihat desainnya pola desain kalau udah warnanya berbeda itu udah pasti yang teman-teman cek itu fake udah itu mau usah lagi capek-capek untuk melihat keseluruhannya beda warna aja itu fake patokannya dari nomor model sepatunya demikian Oke teman-teman terlepas dari perkataan saya yang mungkin ada yang belibat belibat atau kurang jelas mudah-mudahan informasi yang telah saya sampaikan terkait perbedaan dan ciri-ciri sepatu new balance 992 made in USA ini setidak ini menambah wawasan teman-teman terkait lagi cek khususnya di sepatu new balance tipe 992 made in USA mohon maaf kalau ada kekiluruan kesalahan atas apa yang sudah saya sampaikan teman-teman boleh menambahkan menambahkan juga ciri-ciri yang ori itu ditulis di kolom komentar ditulis di kolom komentar teman-teman kalau ada teman-teman tahu ciri-ciri lainnya ada perbedaan yang lainnya support terus atau dukung terus channel ini dengan cara di like di sehat dan tentunya di subscribe kita akan bertemu lagi di konten atau video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati